Kisah kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah, waroknya luar biasa, umpama ini ya saya ngasih utang ke orang 1 juta, dikembalikannya harusnya berapa? Satu, kita berkara orangnya ikhlas ngasih bonus kan lain lagi Kalau saya mengambil keuntungan, saya mengambil keuntungan lebih daripada satu juta, itu hukumnya apa? Riba, sepakat ya, jadi saya kalau ngutangin orang satu juta, saya gak boleh mengambil keuntungan lebih daripada satu Sekalipun keuntungannya gak bersifat materi loh, nanti balikin satu juta plus menjadi saya, gak boleh Itu bukan materi tapi gak diperbo, gak diperbolehkan Imam Abu Hanifah itu pernah lagi panas-panasnya gitu-gitu, beliau jalan, ada orang ada hajat mau ngobrol Setelah itu orangnya berteduh di rumahnya, di deket ada naungan rumahnya orang gitu, orangnya berteduh disitu Abu Hanifah tetap di tempat yang panas Kata orangnya, eh kesini, situ kan panas Kata Abu Hanifah, enggak jangan Kenapa? Orang yang punya rumah ini, punya hutang sama saya Kalau saya berteduh disitu, takutnya saya berbuat riba Kenapa? Orang itu nanti membayar hutangnya, terus ngasih naungan kepada saya, saya hati-hati ya, saya gak mau ya Waroknya hati-hatinya sampai seperti itu, Imam Abu Hanifah Bukan hanya menghindari yang haram, tapi menghindari yang syup Kehati-hatian seperti ini, itu didapat bukan hanya sekedar murni keilmuan saja Tapi ini daripada kebersihan hati Hati